hai 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 kembali lagi bersama saya Aji Kautama Putra ada ini adalah mata kuliah sistem digital kita sudah sampai pertemuan 14 atau pertemuan terakhir dalam pertemuan terakhir ini kita akan membahas analisis rangkaian sekuensial dalam video satu ini kita akan membahas pengantar dari rangkaian analisis sekuensial analisis rangkaian sekuensial mungkin Anda bertanya-tanya apa itu rangkaian sekuensial secara simpel yang selama ini kita sudah kerjakan itu apa kita mengerjakan rangkaian membuat sebuah FSM dan mengubahnya menjadi sebuah rangkaian sekuensial nah kalau misalnya analisis rangkaian sekuensial itu apa ya ini sesakan sekuensial itu kita mempunyai sebuah rangkaian sekuensial kita diminta untuk membuat FSMnya jadi kalau misalnya kita paham itu rangkaian sekuensial atau kita pasti bisa menggambar FSMnya jadi contohnya seperti ini Hai sahabat buat FSM dari rangkaian sekuensial berikut jadi biasanya kita mempunyai sebuah FSM lalu kita mengubahnya mulai langkah-langkah tersebut sesuatu game tes persamaan tetapi jadi rangkaian sekarang kebalik kita punya rangkaian sekuensial nah rekuensi-rekuensial ini kita coba untuk ubah jadi FSM nah maka langkahnya bagaimana ada urutan-urutannya tapi urutannya tinggal dibalik misalnya dari FSM menjadi rangkaian sekuensial itu urutannya adalah membuat terus table terus habis itu rangkaian berlangkaian berarti misalnya dari rangkaian ke asing kembali balik dari rangkaian jadi persamaan jadi kemep atau kemep nggak usah langsung terus table habis itu baru jadi jadi kemep jadi kita mulai dari membuat persamaan disini persamaannya apa aja biasanya jangan lupa biasanya adalah D1 D0 sama-dang 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 di sini jadi kita bikin persamaan untuk eh eh D0 nya berapa Hai saya situ D1 nya berapa Hai saya situ Y nya berapa Hai Hai kalau kita lihat disini D0 sama dengan D0 dia sama dengan Berarti sama dengan X di XR sama di 1 Terus disini X Kemudian D1 itu sama dengan A Kita lihat D1 itu sama dengan X X di XR sama Kino Aksen X XR Kino Aksen Kemudian Y itu sama dengan apa Y itu langsung keluar dari Kino Kita sudah punya 3 persamaan Kita bisa mulai mengisi Truth Table Ya jadi dari proses tadi Kita sudah mendapatkan 3 persamaan Y sama dengan Kino D0 sama dengan Kino Aksen XRX Nah langkah breaknya Langkah sebelumnya Yaitu membuat Truth Table Berarti Y sama dengan Kino Ini paling gampang Ini Y Y sama dengan Kino Kino disini 0,1,0,1,0,1,0,1,0,1 Berarti Y nya juga 0,1,0,1,0,1,0,1,0,1 Nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan untuk mengisi bagian flip topnya jadi stay tune terus jadi ini adalah akhir dari video pertama dalam video ini kita berhasil membahas apa itu analisis rangkaian sekwensial dan sudah sedikit dimulai untuk menganalisis sebuah rangkaian sekwensial dari suatu contoh soal nanti di video selanjutnya kita akan melanjutkan mengerjakan truth table nya terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa pada video berikutnya